ini menandakan bannya itu bocor tapi terjadinya tidak ditapaknya melainkan di samping nah seperti ini nah ini Bagaimana cara menambalnya Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di idwaya channel kali ini saya ingin berbagi tips dan tutorial Bagaimana cara menambal kebocoran pada bantung les tapi bocornya di samping seperti ini teman-teman nah ini muncul gelembung ya ini menandakan bannya itu bocor tapi terjadinya tidak ditapaknya melainkan di samping nah seperti ini nah ini Bagaimana cara cara menambalnya kalau bocor dari samping seperti ini kalau ditapaknya kan itu kan ada ada bahannya seperti karet di tubeless begitu terus habis itu ditarik kalau misalkan bocornya ditapaknya seperti ini tapi kalau bocor di samping seperti ini nggak bisa pakai itu nah bagaimana caranya saya akan berbagi di video ini ikuti terus video dari saya Oke ya teman-teman ini bahan yang dibutuhkan itu dengan menggunakan lem ishar plus atau lem pipa PVC nah kenapa saya menggunakan ini karena lem pipa PVC ini ini tahan air jadi bisa diaplikasikan di kebocoran di samping seperti ini nanti saya akan olesi ya di bagian yang bocor ini menggunakan lem ishar plus oke ikuti terus Bagaimana cara menerapkannya ya pertama-tama saya cek dulu sekelilingnya apakah ada yang bocor sama seperti tadi Hai ketidak ada teman-teman cuma satu titik aja ini saya kempesin dulu tanah pentilnya saya kempesin nanti sampai habis anginnya ya Oke teman-teman anginnya udah habis jadi nanti saya akan congkel ya saya renggangkan nah seperti ini ya di bagian yang bocor tadi mantap yang udah dikapun nah ini di sini di selesai ini nanti saya akan memberikan lem ishar plus ya agar merekat kembali sehingga tidak terjadi bocor kembali oke ikuti terus eh video dari saya jangan lupa like dan subscribe-nya kemudian berikan komentar terbaik kalian dan bagikan jika video ini dirasa bermanfaat ikuti terus video dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah seperti ini diisi kembali teman-teman anginnya agar merapatkan lemnya sehingga lemnya tidak bocor kembali bisa isi oke ini sudah sudah terdisi penuh saya cabut nah ini tadi kapur yang saya tandai teman-teman tidak ada rekayasa ini sebagai penanda sekarang saya koleksi ya tidak ada gelembung lagi berarti anginnya sudah tidak keluar dan cara ini berhasil oke demikian cara mengatasi ban bocor samping ya semoga bisa diterapkan dengan teman-teman jika terjadi sama seperti saya oke jangan lupa like dan subscribe-nya kemudian berikan komentar di kolom komentar dan bagikan jika video ini bermanfaat sekian video dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati